Hidup melayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup melayang Hidup 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 Siota kita Melayang Di sini kami hadir kembali sebagai adiansi penolimilayan Untuk menyerap aspirasi masyarakat Kami bawa masa yang lebih besar sebagai bukti bahwa pemerintah hari ini tidak mempedulikan rakyatnya Padahal mereka menjadi upah di NPR tidak lain adalah suara-suara rakyat Dan ketika saya sampaikan dan saya sampaikan kepada pemerintah daerah bahwa Tolong Berikan kami solusi terhadap selayang Kami butuh makan Dan kami butuh pendidikan Tidak Jangan Jangan dibuntakan oleh kaya Dan jangan dibuntakan oleh pencairan anda Boleh 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 Kita habis di sini Apa yang anda makan Apa yang anda pandai Bagai sampai hari adalah Itu semua adalah wawang rakyat kau kau sekalian Boleh 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 Terima kasih. 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 Baik Lagi-lagi kami kembali Untuk Turun ke jalan Untuk menentuk Perkembangan kehadiran Yang bisa diterapkan oleh pemerintah Jangan selalu dibutahkan oleh pencairan kewana Karena kami juga butuh hidup Kawan-kawan sekalian Kami hari ini Turun ke jalan Untuk memanggil bupati Agar kiranya Dapat turun Untuk menemui kami Sebagai Supaya masyarakat semua bisa menaksikan Bahwa saja Ini solusi yang paling baik Kawan-kawan sekalian Pemerintah hari ini Kita melakukan audensi Tapi apa yang terjadi Kawan-kawan sekalian Kita hanya diopor di kanan Kawan-kawan sekalian Itu merupakan tanda bahwa Pemerintah tidak mau melekatkan keadilan di daerah ini Kawan-kawan sekalian Ini adalah semua masyarakat di layan Besar aksi adalah masyarakat di layan Yang telah jauh berantau untuk mencari nafkah Dan untuk menyuskolahkan anaknya Betul Pemerintah hari ini Tidak memikirkan bagaimana masyarakatnya yang baik Betul Kita datang ke Makassar untuk mencari nafkah Padahal Pakah Bonde Rante itu terkenal sebagai Sona yang Nomor 3 di dunia Betul Betul Ketika semua itu tidak bisa Dilepaskan oleh masyarakat Di masyarakat wang-anggung sekalian Atau pemerintah Kita pikirkan anak cuti masyarakat Tapi hari ini Jangan dulu dipikirkan anak cuti kita Tapi pikirkan kami wang-anggung sekalian Karena ketika kami mati dalam kelebaran Maka regenerasi itu akan hilang di rumah sekalian Siap turun hiap Siap Siap halaukan darah kalian Siap Hidup dan rakyat Halipada kita mati kelebaran rumah sekalian Mati dalam pergerakan Untuk memperjuangkan keadilan Memperjuangkan kebersihan kokoh sekalian Mungkin untuk menjaga rispenggerakan Saya serahkan kepada ketua aliansi peduli nilai Kepulauan Selaya Oke teman-teman sekalian Hari ini kita sebagai nilai yang datang disini Bukan karena hidup kita salah Tapi karena penderitaan Yang darah jauhkan Hidup nilai yang Hidup Hidup nyerinda Hidup Hidup mahasiswa Hidup Teman-teman sekalian Pada hari ini Sehingga kepada semuanya Aksi kita adalah aksi namai Tapi apabila pemerintah Menghidupi kita untuk anarkis Maka hari ini kita akan anarkis Surah-surah sekalian Siap untuk anarkis Hidup Kami sampaikan Bahwa hidup dan mati Pada saat ini adalah sama bagi kami Kita akan berhasil Diberikan kebijakan kepada kami Maka buat apa lagi kami hidup Hidup Kami sampaikan khusus dari pemerintah Hidup 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 Teman-teman sekalian Kita diakit oleh dua gedung yang sangat besar Satu-hidup Ada gedung Tentang tempat di kompeten Kepulauan Selayang Hidup 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 Ada gedung Tentang tempat di kompeten Kepulauan Selayang Namun mereka Abai tentang kita Tentang teman-teman sekalian Hidup 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 Bapak Bupati Yang sudah dihormati Hidup 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 Bapak Bupati Hidup 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 Dalam waktu 10 menit Bapak Bupati belum keluar Maka dengan sangat terpaksa Hidup 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 Bagi kita Hidup 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 Bagi kita Sudah sama Hidup Hidup kita coba di Provokasi kita coba di Provokasi untuk kepada seluruh masyarakat layan untuk menghubungkan seluruh apa pemerintahan hari ini dengarkanlah seluruh tempat kami melalui sebuah untuk pengaruh pergerakan saya kepadakan kepada hidup mahasiswa hidup apa yang terjadi di lapangan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat doktor sekalian jika kebijakan merusak kita-kita anak desa untuk sekolah izinkan karani bakar bakar teriak di jalan agar telinga-telinga lebih peka mereka yang tak lahir dari keringat ibu nelayan apa yang tak pernah bermain sampai tertidur di atas yang tak pernah milik ayah tak akan ikut tak akan pernah merasakan kehidupan diri apa rasanya ketika kau menjadi saksi perjalanan ayah dalam melewati gelembang lautan demi uang sekolah anaknya jangan berhenti kami karena ribut di jalanan kita tunggu tak salah kau tak ingat sejarah penjajah kami bikin lumpuh dengan malta jangan bikin kami murka wisi kami bikin bisa bikin darah punka gelombang laut di bawah kapal ayah adalah semangat merawat hidup mengapa lupa semua pajak nelayan untuk gaji para pemerintah tapi engkau telah membuat aturan membuat kami mati kelaparan sungguh ingatan kalian tak sehat warisan mulian dari kisah lalu yang bikin kemakmuran di tanah rata tapi kami tetap lah angin lalu hidup adalah perjuangan maka ayahku melawan gelombang demi sekolah dan makan untuk anaknya kami bertarun di bawah terik matahari bahwa badan ayahku tak bikin patah semangat tekat dan kerja keras adalah upaya untuk merawat dia jika air mata ibuku masih tetap menalir tunggu waktunya kata-kata ini adalah pengantar pernyataan untuk penguasa kata-kata ini adalah penguasa berpengar 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 mengharap mengharap esok nasib akan berubah bila hari masih sama hanya satu yang mereka pesan anakku hidup adalah perjuangan lawan sebab dia diam adalah penyelidatan kawan-kawan 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 sekalian dimana pada hari ini kita bersuang pulang adalah sebuah harga mati dan pantang bagi kami untuk pulang ke kampung tanpa melihat keadilan saudara-saudara sekalian jadi baik tetap keluarkan semangat jangan pernah terprovokasi oleh oknong-oknong yang tidak berpengar saudara-saudara sekalian baik kami meminta kepada Bupati Kepala Sulawayar untuk segera menemui kami dan jika tidak sekali lagi saya tegankan kami akan memaksakan untuk masuk ke dalam gedung untuk masuk ya saudara-saudara sekalian Bupati kami Bupati Kepala Sulawayar yang mampu tadi wang kami di Kabupaten Kepala Sulawayar katanya Sulawayar kaya dengan sumber daya alamnya kaya dengan hasil lupnya kenapa kami mesti ke timur-timur untuk menyelam kenapa kami mesti ke timur-timur untuk menyelam kenapa kami mesti ke timur-timur untuk menyelam Bupati Kepala Sulawayar Apakah di selayar sudah tidak ada ingat lagi saudara Bupati Kepala Sulawayar 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 Orasi Masih selamat Bawa obat Baik Kita hadir disini Penuh dengan perjuangan Penuh dengan air mata kawan-kawan sekalian Penuh dengan kita tangis orang tua kita di kampung Bawa bapak ibu-ibu sekalian Yang hadir menyaksikan aksi pada hari ini Kami yang kita percaya Hati melalui anda masih tergetuk Melihat penderitaan kami Kami tidak akan jauh-jauh kesini Kalau tidak tanpa alasan Kalau tidak tanpa penderitaan Di rumah kami Tapi hari ini kami akan melakukan waktu Untuk memperjuangkan keadilan Adik-adik kami, anak-anak kami untuk sekolah Ini dua Adakah dari bawah Mereka belum sekolah Jika mereka kenapa Di ikut waktu hanya untuk merantau Menyelam di wakas secara sana Menyelam di timur-timur sana Sekarang otomatis sekolah mereka terbuat salah Saya yakin Bapak-bapak pasti Di wakasan ini Perlu bapak-bapak ketahui Kami disini Hadir Sebagai Saudara bapak-bapak Ketika bapak lembut Kami pun Akan lebih lembut Ketika bapak kasar Ya kita percaya Kami tanpa batas Betul Bapak-bapak ibu-ibu sekolah Kami hati ini menemui Yang menjadi pimpinan kami Yang menjadi orang buat kami Yang tanya di kaupatan kebawasan hari ini Lalu mengapa ketika mereka yang perlu Dampak sekali menemui kami Ketika kami yang perlu Entah kenapa mereka Apakah mereka bersembunyi Apakah mereka yang sengaja Dan tidak menemui kami Kami dianggap Anak-anak daripada Pemerintah Kabupaten Gelsat Kepulauan Selayar Kawan-kawan kalian Masih bersama Sesuai dengan Kesehatan kita Kita akan berhasil Pendudukan Kita akan masuk Untuk mencari orang-orang kita Ketika dia Tidak mau menemui kita Di depan kantornya Yang terhormati Oke Saya kembali lagi kepada Korang Terima kasih Ini adalah sebagai Buku Bakuwa Kegawanan Telah Telah semua Telah pilih Bukan pak Bukan Tidak Tidak pak Ampun pak Kami tidak mau menaikan pak Ampun pak Kami tidak mau menaikan pak Sumpah pak Sumpah pak Sumpah pak Sumpah pak Ampun pak Ampun pak Ampun pak Saya mau dia pakan pak Saya mau dia pakan pak Diam Tidak diam Ampun pak Ampun pak Ampun pak Ampun pak Apa yang akan dimakan oleh anak-anak saya pak Saya tidak peduli Kami tidak peduli Kami tidak peduli Kami tidak peduli Ampun pak Ampun pak buka 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 serYS murky Hai ini berlaku 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 tak pula kan berlaku kami sudah putar Janturi kami nakuduri hati-hati 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 aku aku hai hai pada sanggungangnya ngomong selamat menikmati kamu sampai jumpa pulang pulang kita berjalan babumpati 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 tungguin kami di jalanan babumpati 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 Terima kasih. 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 Sudah buta, sudah buta, karena mereka sudah mendapatkan gaji, sudah mendapatkan gaji, sedangkan masyarakat yang melihat, mereka menderita, tidak putus sekolah, apa yang kita nampakkan tadi. Terima kasih. 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 kami ini adalah gambaran keadaan masyarakat keperluan, saudara-saudara sekalian bisa kita lihat ini adalah gambaran tidak berbeda apa yang kami rasakan hari ini, ini adalah gambaran penderitaan kami dari kami masyarakat neraya pengguna kompresor yang notabene-nya bukan pelaku ilegal puisi apakah ada butuh kesengajaan untuk membuat masyarakat desa Nyurindang atau masyarakat Kepulauan Selayar dalam hal ini pengguna kompresor yang beramal lingkungan untuk dibuat menderita olehnya itu kami minta kepekaan pemerintah kami pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk suri kiranya menurut kami di depan dalam hal supaya kami bisa menyampaikan inspirasi kami sejarah langsung kepada Bupati Kepulauan Selayar yang menemukan aksi baru ini kuliah yang dijadikan pelajaran ini adalah gambaran penderitaan kami anak-anak bang, kurang-mah si anak kogni-kogni yang kalau emat usia bukan kampung kalau komandari kampung kita tidak mempunyai bujah-bujah dan kami yakin dan percaya ketika kompresor terlalu dilarang di tangkapunerata di Kabupaten Kepulauan Selayar yakin dan percaya Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan Kepulauan Selayar sekalian akan terjadi perpindahan pemburu secara besar-besar menuju daerah lain untuk mencari nafkah terlalu dilarang di tangkapunerata di Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan Kepulauan Selayar dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan Kepulauan Selayar yang akan melakukan perpindahan penduduk keluar dari Kabupaten Kepulauan Selayar karena percuma kelari silajara apabila kelari perhatikan batur pemerintah Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan Kepulauan Selayar percuma kami lihat setiap tahun percuma kami lihat apabila perhatian badu batur dikasi kelihatan namun Tidak, ketika kami berhormat itu kami lihat saya ingin mengatakan kami dari kumpulan di Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan Kepulauan Kepulauan Selayar sebelumnya minta menanggarnya di dalam kumpulan di Bapak-Ibu dan Kepulauan Selayar saya ingin mengatakan kami Anda bisa cari datanya mungkin kepolisian. Bagaimana di desa nyuridah masyarakatnya? Apakah rita menggunakan ini? Rala rita menggunakan. Tapi kalau sadari bahasa nampang buungkan, tetapkan lagi kira-kira gini. Jadi makanya kami beralih untuk mencari teripa memanah ikan menggunakan kompresor. Jadi tak sadari, betul-betul tidak mencari kembang buungkan. Karena mali kan tak mungkak, jalan-jalan tak kulitah halin. Betul? Betul. Takut-tutun diri laram, maka. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, hari ini zaman kita tinggalkan tempat sebelum kita ditemui oleh bupati kita, Bapak Basli Ali. Betul-betulnya. Kami ini akan berusaha untuk menempukkan aksi damai. Sebab kami sadar bahwa anarkisme bukan ciri asfali sebagai masyarakat melayang. Betul? Betul. Tetap-tut kami dalam hal kadar terancam, nyawa kami siap melayang untuk kepentingan rakyat melayang. Betul. hidup pelayan hidup masyarakat hidup pemuda hidup ini bener Saya akan memberikan semangat Kepada kawan-kawan sekalian Karena Sampai detik ini Bupati Kepala Selayar Belum juga menemui kita Saudara-saudah sekalian Itu merupakan Untuk Ketika perhatian pemerintah Terhadap kita Saudara-saudah sekalian Bupati Kepala Selayar Bupati Kepala Selayar Bupati Kepala Selayar Bupati Kepala Selayar Tetap semangat Kepala Selayar Sebelum Pemerintah Bupati Kepala Selayar Itu tidak menemui kita Jadi Sedangkan Bupati Kepala Selayar Agar kiranya Segera Menemui kami Jika Anda Perdui dengan kami Jika Anda Sayang dengan kami Jika Anda Cinta dengan Rekat Anda Maka Anda akan Pasti menemui kami Saudara-saudah sekalian Kemana Bupati Kepala Bupati Kepala Selayar Untuk menjaga Dipergerakan Saya Terahkan kepada Orang tersakitnya Untuk menyampaikan Kurasi ilmiahnya Oke Kita hadir disini Bukan senaku Penaku Ilegal Yang kita tantang Bersama Kami hadir disini Sebagai nelayan Yang ramah lingkungan Sebagai nelayan Yang tidak Merusak karat Jadi disampaikan Kepada Perimpin kami Lihat kami Inilah Rimpihan Hidup kami Di setiap Hari Hanya tetesan air mata Yang mengalir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton